Halo semuanya, balik lagi bareng gue VNHV Dan seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload Dan gak kerasa juga gue udah sampe ke session 27 dari kelanjutan Battlestroke The Heaven ini Yaitu Benua Kaisar Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya Di episode sebelumnya Setelah Shoyan berhasil mengalahkan 6 orang termasuk 2 orang dari dunia Taizou Saat ini dalam waktu yang singkat, ada lebih dari selusin orang yang sudah tewas oleh Shoyan Hal ini juga memang sudah termasuk resiko memasuki tempat yang memiliki harta karun sebesar ini Mereka sudah siap untuk mati jika mereka menginginkan harta karun itu Angka kematian ini sering sekali berbanding lurus dengan peluang yang sangat melimpa Atau seimbang Semua orang tahu bahwa rezeki di tempat ini sangatlah besar Tetapi resikonya juga sangatlah tinggi Jika ingin mendapatkan sesuatu harta karun yang luar biasa Maka mereka harus berani mengorbankan segalanya untuk mendapatkan harta karun itu Termasuk dengan nyawa mereka Mereka tahu betul bahwa mereka memasuki tempat ini Mereka sudah siap untuk mati Itulah resiko yang harus mereka terima Meskipun pil sumber gas ini sangat kaya dan juga pil sumber gas ini juga mengandung energi iblis Jika aku ingin mendapatkan pil sumber gas yang agung seperti ini Maka aku harus rela menanggung energi iblis yang begitu kuat Ucap dari Shoyan Saat permaisuri diam-diam memperhatikan Shoyan sepanjang waktu Dia melihat nyala api yang naik dari telapak tangan Shoyan Dan pil sumber gas itu langsung dilemparkan oleh Shoyan ke dalam nyala api Di bawah nyala api yang berkobar Pil sumber gas ini telah meledak dengan cahaya yang sangat menyilaukan Ternyata energi ini telah menyatu dengan sangat erat Dan tidak mungkin untuk bisa menghilangkan energi iblis itu di dalam pil ini Jika dia ingin menyerap sumber energi ini Maka mau tidak mau dia juga harus menelan energi iblis yang terkandung di dalam pil itu Shoyan terus mencoba yang terbaik Untuk bisa mengendalikan nyala api di tangannya Dia benar-benar berusaha agar energi iblis di dalam pil sumber gas itu bisa dipisahkan Sementara itu permaisuri tetap berdiri dari kejauhan memperhatikan Shoyan ini Saat ini ekspresi Shoyan terlihat sangat serius Dan saat untayan energi iblis ini bisa diperas Warna pil sumber gas ini berubah Dari awalnya berwarna merah menyala menjadi warna transparan yang sangat cerah Nah sepertinya dia telah berhasil Gumam dari sang permaisuri Begitu permaisuri selesai berbicara Pil sumber gas transparan di telapak tangan Shoyan ini mengeluarkan suara berdetak Dan itu di saat berikutnya pil itu langsung hancur Nah sepertinya dia masih tetap gagal Shoyan juga lalu menggelengkan kepalanya Ini masih tidak berhasil Tampaknya Raja Iblis Tianhe telah berusaha sekeras mungkin untuk membuat pil sumber gas ini Jadi ini yang dia inginkan Dia harus memastikan bahwa siapapun yang ingin menelan pil sumber gas ini Akan terinfeksi oleh energi iblis yang terkandung di dalam pil itu Ucap dari Shoyan Saat ini dia tidak mampu untuk menyelesaikan masalah ini Dan Shoyan pun tidak tahu harus menelan pil ini atau tidak Dan dia tidak ingin gegabah saat ini Namun tiba-tiba permaisuri langsung mendekati Shoyan Aku kira Tidak seperti itu Meskipun pil ini terlihat seperti pedang bermata dua Aku sadar bahwa metode kultifasimu sangat mirip dengan Raja Iblis Tianhe Kalian berdua adalah orang yang sangat gila dalam berkultifasi Selain itu Karena kamu ingin mendapatkan warisan Raja Iblis Tianhe Aku pikir energi iblis dalam pil itu akan menjadi salah satu kuncinya juga Ucap dari Sam Permaisuri kepada Shoyan Kemudian Shoyan pun lalu menatap pil sumber gas di tangannya Lalu Shoyan melirik Permaisuri setengah percaya dan tidak Pada saat dia mengingat orang-orang yang telah menelan pil sumber gas ini Shoyan pun menyadari bahwa orang-orang itu tetap sadar setelah menelan pil sumber gas yang mengandung energi iblis ini Jadi sepertinya energi iblis ini yang terkandung di dalam pil itu juga tidak bisa langsung mengkikis kesadaran orang yang telah mengkonsumsinya Namun Shoyan masih ragu-ragu untuk mengkonsumsinya kali ini Tetapi kemudian dia lalu membuka mulutnya dan melemparkan pil sumber gas itu ke dalam mulutnya Tidak lama setelah sumber gas atau energi iblis yang murni yang terkandung dalam pil itu pun meletus di tubuh Shoyan Buat! Energi iblis itu langsung melonjak dan mengubah warna mata Shoyan menjadi merah Saat mulut Shoyan terbuka ada seteguk kabut merah yang dimuntahkan dari mulut Shoyan Pada saat ini di dalam tubuh Shoyan ada sesuatu energi yang bertentangan dan ini belum pernah terjadi sebelumnya Ternyata ini menarik dan mengasyikan ucap dari Shoyan sambil mengangkat alisnya Ketika dia melihat permaisuri ada kilatan keliaran di benaknya Permaisuri pun sedikit terkejut dan segera menatap kembali ke arah Shoyan Meminum satu pil saja itu masih terlalu sedikit Jika kamu menelan lebih banyak efeknya akan lebih baik ucap dari sang permaisuri Sepertinya permaisuri tampaknya terlihat bersemangat ketika Shoyan menelan pil itu Lalu apa rencanamu selanjutnya? Apakah kamu masih mau melanjutkan untuk mengumpulkan pil sumber gas itu? Tanya dari sang permaisuri lagi Dia segera mengganti topik pembicaraannya Lagi pula di tempat seperti ini lebih baik dia menahan hasratnya Toh masih ada peluang untuk menyalurkan hasratnya kepada kesempatan yang lainnya Setelah dia pergi dari tempat ini Ya tentu saja tetapi kali ini aku akan melakukannya dengan lebih cepat Jawab dari Shoyan Kemudian Shoyan pun lalu mengeluarkan 10 pil sumber gas yang telah dia dapatkan sebelumnya Dan dia pun langsung menelannya Di saat berikutnya Shoyan pun tertawa dengan liar Ekspresinya menjadi lebih serius Kemudian sayapal kri hitam pun direntangkan Dan Shoyan pun langsung melesat menuju kabut abu-abu itu Sesaat kemudian Lautan api yang mengerikan langsung berkobar di udara Kali ini Shoyan benar-benar melakukan pembantayannya Dah duduk, dah duduk, dah duduk Buar Ruangan yang dipenuhi warisan Raja Iblis Tianhe ini Benar-benar menjadi lautan darah kali ini Aku tidak tahu apakah ini adalah hal terbaik atau yang buruk Ucap dari Sang Permaisuri saat melihat Shoyan melakukan pembantayan Meskipun itu adalah hal yang buruk Kamu tetap menyukainya bukan? Ucap dari Bing Yutu saat berbaring di pelukan Permaisuri Pada saat ini Shoyan telah bertemu dengan seseorang pria yang kuat Yang berada di kekuatan langkah kedua Immortality Dan ada beberapa sosok yang tergeletak di sekitarannya Dilihat dari situasinya Jelas bahwa seseorang ini telah melakukan pembantayan sama seperti Shoyan sebelumnya Hanya seseorang fighting card sampah Apakah kamu ingin mati di depanku? Ucap dari orang itu kepada Shoyan Setelah orang itu berbicara Sebuah tinju langsung melesat ke arah Shoyan Dan pada saat ini Shoyan lagi-lagi menelan 10 pil sumber gas Yang mengandung energi Iblis tanpa ragu-ragu Ketika Shoyan melihat petarung Immortality langkah kedua ini menyerangnya Shoyan benar-benar tidak memiliki rasa takut sedikitpun di matanya Bahkan dia membiarkan tinju itu untuk mengenainya Dia tidak berniat untuk menghindarinya Seolah-olah Shoyan benar-benar memiliki semangat untuk bertarung Dan kegilaannya akan bertarung membuatnya tidak sadarkan diri Ini benar-benar menarik Aku ingin melihat Apakah seseorang sampah fighting card sepertimu bisa melawan petarung Immortality seperti ku? Ucap dari orang itu Petarung Immortality tahap kedua ini mencibir Shoyan dengan sangat sinis Dan dia memandang Shoyan dengan tatapan yang menghinat Pukulan yang dilayangkan olehnya Seharusnya sudah cukup untuk bisa membunuh seseorang fighting god manapun Setidaknya dia berpikir demikian Buar tatapan mata Shoyan pun langsung dipenuhi dengan kegilaan Dia sepertinya telah kehilangan akal sehatnya Selama periode ini Shoyan telah membunuh lebih dari 10 orang lagi Dan pada saat yang sama Dia melahap semua pil sumber gas yang dia dapatkan Pada saat ini energi jahat di tubuh Shoyan juga benar-benar mengalir sangat luar biasa Tentu saja aku tidak bisa mengalahkan seseorang petarung Immortality yang berkekuatan tahap kedua itu Dan karena aku memiliki kekuatan fighting gun saja Aku tidak akan takut kepadamu untuk bisa mengalahkanmu Jika kamu tidak percaya cobalah sendiri Aku kira fighting gunku ini cukup untuk menghadapimu Ucap dari Shoyan Kemudian jari-jari Shoyan pun mengencang Dan lalu ada sejumlah lotus flem terbentuk di telapak tangannya Lotus flem itu lalu meledak secara bersamaan Kemudian ada nyala api yang tidak berujung meletus di antara jari-jari Shoyan Buar tinju 7 kekuatan pembunuh ucap dari Shoyan Di udara ada dua tinju yang terbang dan mengandung kekuatan yang tidak terbayangkan Serangan keduanya lalu bertabrakan dengan sengit Dilihat dari ekspresi wajah keduanya Mereka tampaknya penuh percaya diri dengan pukulan mereka masing-masing Di detik-detik berikutnya Energi iblis destruktif pun meledak di antara kedua tinju itu Hanya saja kepalan tangan Shoyan telah tertahan sebentar Dan tubuhnya langsung terlempar ke belakang Seteguk darah pun langsung dimuntahkan dari mulutnya Seluruh kerangka di tubuhnya terlihat patah Organ dalamnya juga hancur Tetapi untungnya Shoyan memiliki heart plant dan juga heart thunder Sehingga Shoyan bisa bertahan dari pukulan langkah kedua immortality ini Jika saja Shoyan adalah seseorang fighting god biasa Tubuhnya itu pasti akan langsung meledak berkeping-keping Hah, aku tidak menyangka Kamu bisa bertahan dari pukulanku tadi Ucap dari pria itu Bukankah aku sudah bilang kepadamu Aku hanyalah seseorang fighting god biasa saja Namun kenapa kamu tidak bisa mengalahkanku dengan cepat Ucap dari Shoyan sambil menundukan kepalanya Jelas saat ini dia masih tidak bisa berdiri tegang Tetapi dia masih bisa tertawa Kemudian nyala api hitam langsung berkedip di tubuh Shoyan ini Dan vitalitas yang agung pun langsung menyapu ke arah sekelilingnya Meskipun sebelumnya Shoyan ini telah terluka parah Semua vitalitas yang agung yang melonjak dari segala arah ini Membuat tubuh Shoyan pun yang terluka parah menjadi pulih dengan kecepatan yang sangat luar biasa Tulang-tulang yang patah itu mengeluarkan suara berderak Tulang-tulang ini benar-benar tumbuh kembali ke tempat semula Sosok Shoyan perlahan-lahan bisa berdiri tegak lagi Kemudian dia lalu mengangkat kepalanya Dan langsung menatap ke arah pria yang kuat Yang berkekuatan immortality tahap kedua itu Selain itu ada ekspresi kegilaan di wajah Shoyan saat ini Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya Tubuh Shoyan mulai bergerak lagi Dan saya palkri hitamnya langsung mengepak Sepertinya pukulan kuat dari pria itu Malah membuat Shoyan menjadi semakin bersemangat dan berani untuk bertarung Seolah-olah Shoyan benar-benar kehilangan kesadarannya Di sini Shoyan seperti sedang mabuk Digambarkan kalau Shoyan ini seperti sedang mabuk nanggung Jadi Shoyan tidak pernah merasa takut saat ini Karena dia memiliki energi iblis Dan energi iblis itu membuat sedikit kesadarannya ini jadi hilang Melihat ekspresi Shoyan saat ini Pria itu pun tiba-tiba menjadi sangat murang Shoyan dapat bertahan di bawah tinju yang baru saja Dikeluarkan oleh pria itu Dan itu menurut pria itu adalah sebuah keajaiban Seseorang fighting guard bisa bertahan menghadapi tinju yang seperti itu Namun dia tidak menyangka bahwa Shoyan saat ini masih belum menyerah Dan dia juga tidak berniat untuk melarikan diri Jadi dia memilih untuk melanjutkan pertarungannya dengan Shoyan Jelas terlihat bahwa mata pria itu sangatlah jernih Jadi saat ini dia sudah dapat dipastikan belum menelan pil sumber gas Yang berisi energi jahat iblis itu Dia sepertinya sangat takut dengan energi iblis yang terkandung di dalam pil sumber gas itu Dan setelah melihat penampilan gila Shoyan Pria itu pun menjadi semakin takut untuk mengkonsumsi pil sumber gas itu Energi iblis di dalam pil sumber gas itu membuat orang ini benar-benar kehilangan akal sehatnya Pil itu bisa membuat seseorang fighting guard berani melawan petarung immortality Ini benar-benar konyol gumam dari pria itu Tampaknya dia telah mengumpulkan banyak pil sumber gas yang berisi energi iblis ini Namun untuk seseorang petarung immortality Pil sumber gas ini tidak akan memiliki efek yang sangat signifikan Jadi dia memilih untuk tidak mengkonsumsi pil ini sementara waktu Terlebih lagi ada efek samping yang terdapat pada pil sumber gas itu Namun di saat berikutnya Shoyan yang sudah menderu dengan serangannya lagi Sepertinya endingnya akan tetap sama Sosok Shoyan pun terpentah lagi ke arah belakang Kali ini tubuh dan tulangnya benar-benar hancur Hanya jantungnya saja yang masih terlihat berdata kencang dan terbungkus oleh nyala api hitam Hah, kamu tidak akan mungkin bisa untuk mengalahkanku Mari kita akhiri saja pertempuran ini Ucap dari pria itu saat memandang ke arah Shoyan Yang sudah kembali pulih lagi Shoyan tidak menyerah Dia lagi-lagi menyerang pria itu Dia sudah gagal untuk membunuh Shoyan berulang kali Dan ini sudah membuat pria itu merasa kagum kepada Shoyan Sedangkan Shoyan sendiri Menjadi semakin berani dan menjadi semakin gila di dalam pertempuran ini Pria itu pun sampai mengalah nafas panjang Aku masih belum menyerah Ucap dari Shoyan sambil mengangkat kepalanya dan melesat Kemudian ada sosok bocah gemuk yang muncul di belakang Shoyan Dan sosok itu langsung menyatu dengan Shoyan dalam sekejap Semuanya ini terjadi dalam waktu yang cepat Dan bahkan pria itu hampir tidak menyadarinya Saat ini di antara alis Shoyan sudah ada tanda dewa jahat yang berkedip Lalu sayap palkri hitam di belakangnya tiba-tiba membuka lepak Dan Shoyan yang awalnya terluka parah Langsung pulih sepenuhnya dalam waktu sekejap mata saja Melihat pemandangan aneh ini Pria itu lalu menggertakan giginya Cih dia benar-benar harus aku bunuh Ucap dari pria itu Kemudian sebuah cambuk panjang pun bersinar muncul di telapak tangannya Lalu dia mengayunkan cambuk itu ke arah Shoyan dengan sangat ganang Saat cambuk itu mendesing Cambuk itu mengeluarkan suara mendesi seperti ular Yang sedang mengancam mangsanya Kecepatan cambuk itu sangatlah cepat Dan cambuk itu tiba di hadapan Shoyan dalam sekejap mata Pria itu yakin bahwa dia pasti akan menang dengan melakukan serangan ini Shoyan pun tidak akan mungkin bisa untuk kabur Saat cambuk panjang ini akan mengenai sosok Shoyan Tiba-tiba Shoyan menghilang di sana Ping! Tunggu dulu kemana dia pergi? Ucap dari pria itu Pria itu tiba-tiba merasakan angin Spoy-spoy yang bertiup di wajahnya Dan pupil matanya tiba-tiba menyusut Dia tiba-tiba berbalik Dan dia mengangkat sebuah Prisai di tangannya Denting! Ada sesuatu yang tiba-tiba mengenai Prisai dari pria itu Prisai itu mempercikan api Dan menyebar kemana-mana Sosok pria itu pun langsung terguncang Saat Prisainya terpukul Dan sosok itu terpental mundur berulang-ulang kali Namun sosok itu baru saja menstabilkan Dia tidak bisa melihat sesuatu yang telah menyerangnya dengan sangat jelas Ini momennya sepertinya pria itu menggunakan Prisai Karena ada sesuatu yang benar-benar mengancamnya Dan dia pun tidak tahu apa yang telah menghantam Prisainya ini Serangan ini jelas-jelas tidak terlihat Ternyata setelah Sion bergabung dengan klon bocah gemuk Sion tidak menggunakan kekuatan dari ribuan jiwa klon bocah gemuk Untuk menekan pria itu secara langsung Tetapi dia menggunakan kekuatan jiwa yang sangat kuat Untuk menjalankan sayap dewa berdiri atau sayap Valkyrie hitamnya ini Dengan menggunakan sayap Valkyrie hitamnya ini Dia juga langsung menggunakan skill 13 pembunuh dari Valkyrie hitam itu Jadi momennya kecepatan Sion ini seperti cahaya Sayap Valkyrie hitamnya yang seperti pedang tajam Dengan ganas menyelimuti pria itu Dan mencabik-cabiknya atau menyerangkan serangan yang bertubi-tubi Seketika ekspresi pria itu pun langsung berubah drastis Meskipun dia bereaksi sangat cepat Namun Sion ini berhasil memotong lengannya Kecepatan Sion ini sudah dapat dipastikan Bahwa dia lebih cepat dari pria yang berkekuatan immortality tahap kedua ini Namun kekuatan pemulihan dari seseorang petarung immortality tahap kedua ini sangatlah menakutkan Meskipun lengannya telah terpotong dan berlumuran darah Sion saat ini sudah memegang pedang Bang Wang Kwan Zongnya kembali Dan tangan yang telah berhasil dipotong telah tumbuh kembali Kemudian Sion pun lalu mengeluarkan lebih dari selusin pil sumber gas dewa Yang berisi energi iblis di cincin penyimpanannya Saat ini pria itu menyaksikan ketika Sion melemparkan pil sumber gas ini ke dalam mulutnya Tatapan matanya tiba-tiba menyusut Seolah-olah dia sangatlah penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Sion ini Dengan menelan pil sumber gas itu Dan dia sangat ingin tahu reaksi apa yang akan didapati oleh Sion setelah pil itu benar-benar ditelanya Dan lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini Karena banyak banget bunyi ini ngak-ngak-ngok ini apalah astagfirullahaladzim Jadi gue kagak fokus untuk melakukan pendabingannya Semoga sehat selalu untuk kalian semua Dan semoga sehat juga untuk tuh kan gue gak fokus Oke sampai ketemu lagi di video gue berikutnya Assalamualaikum dan sampai jumpa Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati